Hi everyone, good morning Masih bindeng kayaknya ya suara aku ya Setuju gak? Maria, Mini, Bye, Arjana, Puja, S-Y-S, Jeremy, Guten Morgen, Amelia, Wiwi Saya ngedengar suara saya sendiri di telinga saya kayak masih Masih bindeng Anyway, gak terasa ya udah hari Jumat Iya cepet banget waktu berlalu Udah abis aja minggu ini Berarti sudah ya kalau teman-teman kan kayaknya baru mulai masuk kantor hari Rabu kan Tanggal 16 kan Ya jadi setengah minggu lah ya yang berlalu dan berlari Eh yang berlalu kegiatan teman-teman sekalian Dan kayaknya rata-rata teman-teman aku sih Masih banyak yang belum terlalu aktif ya Kayaknya di kantor-kantor ya Maksudnya kantor pelayanan publik tuh Aku dari kemarin nelfonin beberapa kepentingan kayak perbankan apa semua Masih a bit slow ya Semoga minggu depan udah mulai kembali Pace-nya ya Nah ini Nat kamu jet lag Emang kamu dari mana? Aduh asik banget abis liburan Hai Kok lu pulen banget mukanya? Hah? Pulen Masa sih? Oh gua ganti sunblock Hehehe Oh ini udah pake sunblock? Hehehe Abis ini gua mau olahraga di luar Kalo gitu gua pake minyak wangi dulu deh Eh sedap banget Apa urusannya? Gak ada Gua udah selesai olahraga Hari ini gua berenang aja 30 menit 1900 meter lumayan lah ya Hehehe Hebat deh lu tuh Jadi lu sekarang kombinasi tuh antara berenang sama yoga Betul Kan Udah Ini ya Mau lari Muay Thai Kickboxing Panjat tebing Takut Takut Ya Jadi yang Slowly but sure Slow pace Tapi bakar kalori Iya 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 suara aku agak bindeng soalnya aku baru recovering dari flu Aku tuh biasanya gitu kalo flu atau batuk Slime aku tuh keluarnya belakangan Ooooo Lu harus minum multivitamin gue sih Hehehehehe Anyway ada yang nanya capek mana berenang sama yoga Ehm Sama Sama capeknya tapi Gak tau ya mungkin karena udah terbiasa Jadi gak terlalu Ehm Efek capek banget Tapi kalori yang dibakar Itu lebih banyak Adalah Berenang Gua kayaknya pengen belajar berenang deh Berenang deh Belajar deh Tapi gua mau milih gurunya Beda alasan Gua udah punya guru berenang gue Siapa? Gua tuh jarang ya follow orang di instagram Tapi gua begitu ketemu dia Si atlet ini Atlet nasional bro Dan Dia baru Dan Ternyata dia di buka kelas berenang Dan banyak Cowok-cowok puyeng Jakarta mendadak pada pengen berenang sama dia Karena dia ganteng Siapa namanya? Jangan ambil dia dari gue ya Eh anjis Siapa? Glenn Victor Oh Private ah gua sama dia Hahaha 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 Dia baru masuk Ehm Finalis Elmen kan? Iya Tuh Dia coachnya tuh Yosef Tuh Gua akan Aduh gila Ayah yang baik Kayaknya suami yang sayang istri Tinggi gede Udah gitu murid-muridnya anak-anak kecil gua ngeliat dia ngajarin kelas anak-anak tuh atentif banget Meleleh gue Dimana sih? Kelasnya? GBK kayaknya di kolam yang dalam gitu Gua tuh kayak gini Apa ponakan gua golesin lagi biar gua ada alesan untuk ke GBK gitu ya Najis Najis memang bener-bener Iya tapi ponakan gua udah pernah gede-gede Aduh gua mesti cari cara nih apa ya Oke Gua berarti Engga Lo cari temen lo yang ke kanak-kanakan Sama Gua harus cari cara undang Glenn ke salah satu digital series gue Ih Lo parah banget deh Lo ih Lo mulai memanfaatkan ya platform-platform lo untuk kepentingan diri lo sendiri Hah? Bukan untuk kepentingan gue Gua sih jujur aja ya Gua memanfaatkan platform digital yang gua punya iya Tapi gua memanfaatkannya bukan untuk yang kepentingan diri gue engga Tapi when I like somebody Gua akan undang dia ke acara gue Karena gua pengen memanfaatkan platform yang gua punya to elevate his career Oke 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 boleh 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 Oke Lo tanya tuh cowok-cowok ganteng yang pernah jadi tamu gua di branch with Dave Apa ga happy sekarang? Hmm engagementnya sama dunia FASYONG Siapa aja contohnya coba Lo liat aja tuh semua tamu-tamu gue yang laki-laki ganteng Yang terkurasi dengan baik yang sekarang nyemplung ke dunia fashion Hmm thanks to who? Bazar Hahaha 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 Glenn Victor ya Glenn Victor ya Jadi lo mau lesbrenang nih Pengen Duh cakep deh Dia itu buat gue adalah kategori cowok cakep Gini Berarti project nambah lagi nih ya Apa lagi tuh kak? Ya kan kemarin si siapa tuh namanya yang laki-laki tatoan itu Glenn juga tatoan Hmm Onat Onat Iya Menguaku ya Iya Katanya gini Ada yang komentar gini Tapi dia udah nikah Bu Iya Gue tuh cuman mengagumi aja When I genuinely like somebody Gue tuh seneng aja dan gue akan bilang Oh my God I think you're very handsome Gue tuh akan bilang begitu Ini bagus nih idenya Archiana Puja Branch with Dave sambil berenang Lu gini Ala-ala Hotel Bintang 5 yang di Bali Jadi Tray of breakfast Di kolam GBK yang dalam itu Nah lu sambil sarapan tuh ngobrol sama dia Hahaha Bagus Ya Puyernya dapet sehatnya dapet Tapi kalo gue di kolam GBK yang 6 meter gitu nih Begitu nyemplung Oke siap 3,2,1 Gue nyemplung Blur Gue gak nongol-nongol lagi weh Hahaha Mas Dave Mas Dave Mas Dave Mas Dave mana Hahaha Biur terus kebawah Gak mumbul lagi Hahaha Oh my God Apa gue colek ya Gue jadiin namu Siaran ya Boleh boleh Tuh bilang Mas Adi Bilang gini Ajarin Ajarin public speaking Kan dia sebentar lagi akan karantina Elmen Tuh Adi pasti punya akses tuh ke Elmen Kan dulu dia pernah di Nutrifood Adi Pokoknya kalo lu punya akses Lu bilang sama dia I I like him I think he is Handsome I think he is cute And Charismatic Blueberry bilang gini Pura-pura tenggelem Biar dikasih nafas buatan Ehh Iya kalo dikasih nafas buatan Kalo gue cuma dilemparin pelampung Gitu dari jauh Kayak ngambil sendal Hehehe Dia empang Hehehe Ayo Mas Deb Ayo Ayo kamu bisa Mas Deb Ayo Hehehe Hehehe Aduh Tuhan Hehehe Gue mau Ya Hehehe Hehehe Lu pernah Gue Gue akhirnya mengalami Apa yang lu alami Apa tuh? Gue semalem Emosi Karena Gue emosi dan gue mengaku kalah Apa? Gue tuh nonton film Streaming Film Peraih penghargaan Judulnya Anatomy of the Fall Oke Dapet nominasi Ya Film jaman dulu punya tuh ya? Engga Tahun Tahun 2024 ya Oke 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 Terus Terus Gue penasaran kan Dan banyak aktor tuh Yang nge-review Katanya gila ini film Keren banget Best screenplay Di Golden Globes Apalah Palme d'or Di Perancis Aktor-aktor pada bilang Sampai ending Gak ketebak Banget Ges Gue gini gue pengen Tau nih film Kayak apa Hmm Courtroom drama Terbaik Hmm Oke 30 menit berlalu Gue udah mulai gini Oke Gue sambil maskeran kali ya Biar gak bosen ya Gue udah maskeran Maskeran 10 menit Gue gini Eh Iwak Ya iya Terus Gue masih gak ngerti Ya Udah satu jam Gue gini Aduh gila loh I have wasted An hour of my life Terus gue liat di timer Masih 1 jam 30 menit Gue berusaha tahan-tahanin Apa sih bagusnya ini film Kok gue gak ke hook hook 1 jam 30 menit tinggal tersisa 1 jam Gue nyerah bo Gak berhasil Gue gak ngerti we Bo Film-film festival itu kan Memang lo harus Tonton dalam keadaan Sadar betul Gue Oh It's okay Gue begitu gue Pause Dan gue matiin TV gue Saking gue gemesnya Gue sampe ngejerit lo we Masa Gue sampe Aaaaah Sampai kesel Film apa sih nih Anatomy of the fall Gue pikir Lo tuh udah paling jago masalah gituan Waktu itu kan Gue bilang Gue nonton one day Lo bilang Ih gue mah Baru 15 menit juga gue tonton Gue udah tau Apakah gue akan melanjut Atau tidak film ini Lah Lo sejam sekarang Karena kayaknya gue suka gitu Gue tuh suka Misteri pembunuhan Gue tuh suka courtroom drama Tapi kok yang ini tuh kok kayaknya Enggak Dan gue tuh suka Film-film Nordic Di Netflix Kan ada tuh ya iwe Film-film Nordic Film-film Nordic Film-film Nordic itu kan juga Pace nya tuh kan Noir Nordic itu kan Pace nya tuh lama banget ya Dan gue suka Gitu Tapi Ini yang Somehow Bye girl Tidak terima kasih Tidak lagi ya Tidak lagi Tidak Oke By the way Ada yang nanya Kakak-kakak penonton masih inget gak Kepanjangan yang Thing kemarin Gue inget Hmm Pertama adalah Is it true? Yang kedua adalah Is it helpful? Yang ketiga adalah Is it Inspiring? Inspiring? Yang keempat adalah Thing End Is it Apa ya Is it Natural? Bukan Is it Gue udah bikin sih videonya True Helpful Necessary Necessary Yang terakhir Kind Ya Jadikan itu sebagai Panduan Buat teman-teman Sebelum posting Apa-apa di social media Is it true? Is it Helpful? Is it Inspiring? Is it necessary? Is it Kind Ya Ya Dan pagi hari ini Kita akan Ngobrol juga sama Ratu social media Kita tuh di janjian Jam 7.20 Sama Melanie Ricardo Jadi siap-siap Ya teman-teman sekalian ya Untuk Merapat ke layar handphone Dan jangan lupa di tap-tap Karena kita menggunakan platform TikTok ini gratis Sama Gue kemarin sore-sore Gue nungguin tukang Tukang pump gue Terus jadi kan I got nothing to do Terus gue pikir gue browse social media Terus gue ngeliat Gue suka loh Iwet ya Gue boleh gak sih GR? Apa tuh? Kayaknya kita Boleh dibilang kita yang pertama gak sih Menggunakan istilah siaran di TikTok Terus kemarin sore-sore gitu Gue melihat beberapa kreator tuh Menggunakan istilah siaran juga Mereka siaran sama temen-temennya sore-sore Terus gue komentar Seru banget kalian siaran sore-sore Om Dave gitu Kita juga siaran nih Gini iya ayo keep it up keep it up Gue gitu Gue seneng gitu Penyiar-penyiar radio di daerah Dan beberapa selebriti di Jakarta juga yang ikutan siaran gitu Jadi gue gini Bo seru banget lu ikutan lu siaran juga Nek Eke siaran juga Nek Ayo atu cus Gue gitu Siapa kemarin kreator yang siaran juga? Kemarin Patricia Goh tuh siaran juga Terus ada beberapa kreator yang kita gak kenal Kreator-kreator TikTok Anak-anak Anak-anak heboh TikTok gitu loh say Hmm Oh kemarin Pat 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 kemarin siaran juga Nggak Nggak Tapi kayaknya gue gak bisa komentar di pet itu Gue gak tau kenapa Oh By the way Melanie udah ready nih Oh let's go Coba lu colek dia Halo Melanie Dede Sasha jahat banget ya Dulu iwet ganteng banget Sekarang enggak Maksud lu gimana sih? Sekarang kamu lebih Bentar Matang Matang Lebih mature Lebih mature Bener Gue cari Ada gak Melanie? Melanie Ricardo Mel Coba lu bilang Eh ini dia nih gimana masuknya tuh Udah ada dia Udah ada dia Tuh Mana sih? Tuh Mana sih lu Ada itu tulisan gimana masuknya Bentar Aduh Aduh Sebentar Dea Kamu send request Gue Tuh katanya Guve 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 Ya Allah Hefoh nih pasti nih Bentar ya sambil menyambut Kanjeng ratu sosial media Kanjeng ratu SPL Darderdor Kita pake dulu deh nih Minyak wanginya Melanie ya Untuk menghormati kehadirannya Hmm Gue abis siaran wangi banget nih Mana tuh? Nah kok Mana sih? Kok Melanie offline? Enggak Dia gak offline Udah ada tuh Melanie Ricardo Lynch Ketawa Ketawa Aduh Sebentar ya Sabar ya Sabar ya Maaf ya Emang kalo udah bude-bude begini Tuh yuk gue udah menor nih Katanya Gudang Udah tuh Yee Dilaik Nih ribet lagi nih pasti nih Nggak bisa kelihatan mukanya apa 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 tuh Mana coba Halo Kenapa sih Nek? Kok gitu? Oh udah tuh stand by Gue hapus dulu videonya nyalain udah udah bentar save nah ratu sosial media ratu sbl dar der dor lihat nih gak main-main satu gua semprot kacang tanah apa di lepas ya sini gimana menurut Allah gimana 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 gue nek gila 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 bodinya bodinya kayak Agatha suci kayak Gisela desai kalau Agatha suci gue nggak pengen bodinya pengen mobilnya pengen rumahnya kalau bodi kita bisa bikin ya kalau rumah ngejarnya agak susya tapi enggak gua mau memulai obrolan kita di duet siaran pagi dengan pertanyaan ini lo harus pilih salah satu lo nggak bisa bilang lo suka semuanya apa sih putih merah hitam yang mana favorit lo my perfume gua tuh kan biar kata sekarang udah lebih feminin tapi aura kebapaan masih tetap tinggi ya saya kan tetapkan lo juga hitam deh aku bener-bener makan gue karena waktu gue pakai kursita Melani Riccardo yang hitam gue langsung gini ini pasti godokan lo bener tapi gue pernah malu banget dah jadi gue ngobrol-ngobrol kan gue mulai kumpul-kumpul nih sama tiktok ini kan juara kelas ya Bo mereka tuh perfume-perfume semua entusiast semua kumpul gitu kan terus gue ngebahas lah gue undang mereka gitu kan kemarin acara buk berapala-apala dan mereka tuh bener-bener orang yang mengerti parfum boh bukan cuma ala-ala gitu kan terus mereka nanya lah Kak kalau yang hitam aromanya apa ini apa terus gue bilang oh kalau yang hitam itu gue gue udah oblak ini olah ini olah ini olah bahasa Inggris gue campur-campur ya kan terakhirnya aromanya apa Kak aromanya Tobasko kata gue bukan Kak malu aku malu mereka pasti menganggap bahwa oh masih lucu dia walau dia juga masih lucu dia gitu unsur komedi masih ada komedi ya enak pertama-tama gue mengucapin makasih ya ini asal lo tahu semua ya gue yang nawarin iweb gue bilang boh gue dong apa tamu di tempat lu kata gue gitu kan karena kenapa pertama gue mengucapkan luar biasa congratulations to both of you diisi yang mudah lagi Dave Henry dan juga iweb ramadhan ini adalah orang yang mau belajar ya dong keluar dari comfort zone apa sih tiktok ini boh gitu lu bener-bener dari kakak Dave pertama nyamperin gue hei itu emang ngapain sih nek lu kayak bener-bener kemarin tuh gue liat lu sampe di 1.600 penonton kayak menurut gue ini tuh membangunnya hari demi hari luar biasa iya thank you loh justru dengan bergaul sama kalian nih yang vibrant kayak lu contohnya yang selalu mengikuti perkembangan zaman kita tuh jadi ikut kecolek nah itu justru yang gue mau tanya sama lo lu lu bagi waktu lu tuh gimana sih Mel lu ibu lu istri terus lu sosial media lu tuh aktif banget lu punya podcast lu punya tiktok lu instagram atau jangan-jangan bukan lu yang handle lu suruh orang lu udah punya tim ya kalau jawabannya yang terakhir benci gua malu eh berdindennya banyak ya tapi kan ada memang public figure ataupun ada content kreatif emang udah punya pegangan sendiri-sendiri Kak jadi jam segini mereka udah punya tim untuk upload ya kan dan there's nothing wrong with that gitu karena itu kan memudahkan kita nah unfortunately kalau gue tuh aku tidak punya tim kreatif jadi the brand behind all the creativity is still me gue mencari sekarang berusaha untuk nyari nih tim kreatif tapi kan emang tuh cocok-cocokan ya bok emang harus pelan-pelan gitu terus menurut gue gue masih bisa handle biasalah ilmu ekonomi dengan pengeluaran sekecil-kecilnya mendapatkan hasil sebesar-besarnya efek mama kejuang cuan halal ya kan bisa diiris diiris gitu ya kan sekolah anak kan 2 internasional berat sayang gitu ya terus udah gitu kalau untuk youtube Kak memang udah ada tim tapi tetap yang bikin cover yang bikin judul itu semua gue teaser di depannya semuanya gue terus kalau tiktok itu gue sekarang melihat bahwa tiktok itu sama instagram tuh real berbeda ya jadi kalau di tempat sebelah gue tuh lebih ke comedy itu pun mencari sendiri makanya mata gue sekarang plus Kak karena tiap hari itu nyari materi ya kan dan gue misalnya temen kita dari Edric Chandra comedy nya berbeda karena tiap orang tuh taste warnanya beda-beda gitu kalau Diana kan effort dan gue tuh asing jempol dia di suatu hari dedikasikan untuk bener-bener shooting gitu kan Kak which is amazing nah gue tuh gak bisa gue suka kadang kadang anak gue ini ono ini ono ini ono repet lah ribet lah laki gue belum tadi klonin gitu kan jadi gue masih lo klonin masih harus kan lo terima klonannya lo di gosipin cerai jadi sekarang harus dari pada karir sukses rumah tangga ancur say ya kan gitu deh jadi laki gue tuh harus di klonin say karena dia selalu bilang bahwa karir itu karir Tuhan Yesus orang tua karir anak baru dia Netflix dulu Netflix baru dia ee ee gitu deh terus saya memang kan laki-laki itu jadi apa berapa tahun itu tuh cerita berbeda ya maksudnya gue tuh tetep harus pas waktu buat aizen gitu kan anyway terus kalo tiktok itu kan ternyata gue gak berkomedi kan kalo di tiktok jadi di sini ngobrol dan tiktok tuh seneng storytelling kan iya tapi tapi dan bersyukurlah kita orang-orang yang dari dulu tuh punya radio storytelling kan ya i think it's already in our blood iya tapi tetep harus berhati-hati dalam memilih topik bener ya seperti yang kita lihat sekarang tidak semua topik yang lagi viral itu harus dikomentarin walaupun kita punya pendapat ya tapi ini ruang publik bukan ruang privasi dan orang kan bisa gini, email kalo podcast lu gitu kenapa gak tentang yang viral ini orang siapa backup lu, siapa orang di belakang lu gak ada siapa-siapa boh no 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 terapin sama Bude hmm backupnya Tuhan Yesus ya itu doang sebentar halo saya Islam sendiri loh disini loh gak apa-apa kalo lu kok jadi kayak acara JPCC ya halo 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 jangan lupakan saya halo ya lu kalo mau gue kenalin sama Tuhan Yesus juga boleh kenal-kenal lockout ya lockout versi kita versi duet gitu ya by the way gue tuh mau nanya gini untuk si konten-konten ini ya tiktok, youtube, instagram segala macem gitu gue liat sekarang lu aktif juga di thread ya sekali-sekali kalo itu mah sekali-sekali apa melani 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 ting mel ting mel ting dari mel ting ya jadi gue mel ting gitu mel ting gitu ya mikir ya kan bener lu itu menjadikan platform-platform ini sebagai sarana untuk cari uang atau sebagai window display lu maksud gue kayak is it making money already or i think it's just a window display karena dengan itu gue udah jadi MC job gue jadi banyak gitu misalnya jujur sebenernya kalo youtube kan dia udah adsense ya jadi udah bergaji dari youtube gitu dan youtube itu gini kalo dulu itu artis kalo tidak punya program tv kami kelar selesai gitu ya gue tuh ngerasa ya iwat tau deh iwat sampe akhirnya banting stir gitu memutuskan untuk bekerja gitu jadi budak korporat dan saat itu gue juga nyoba wet, gue juga nyoba pengen kerja sama orang tapi kayaknya emang hati gue tuh dari kecil gue tuh memang pengen jadi entertainer gitu nah kalo di youtube sudah bergaji kalo di instagram misalnya ya itu sebenernya kan kita dari produk karena belum ada bayaran tiktok juga begitu ya nah cuma kan kadang-kadang gini kalo produknya gak datang-datang tetep kita mengetuk nih produk-produk gitu ya dengan kita bikin display apa kita bikin konten segala macem gitu tapi sempet di masa-masa dimana kalo produknya gak ada gue tuh jadi gak suka cita ah bener jadi gak suka cita karena gue gak rasa gue jadi ngomel sama adik gue karena kan gue berdua nih sama Nana adik gue adik gue tuh manager gue pokoknya kan itu pokoknya berdua gitu terus udah gitu gue bilang lo kerja doang gue udah bikin konten ini onohan ini lo kurang pinter ini apa padahal mungkin dia juga berjuang dia juga berusaha gitu ya nah akhirnya apa yang gue lakuin adalah ini share pengalaman gue ya pokoknya tiap hari aku bikin konten tiap hari gue bikin konten mau ini nanti nyolek produk ada brand ada masuk apa enggak puji Tuhan kalau pun enggak purpose buat gue itu dikasih talent sama Tuhan adalah komedi menghibur orang baik berbicara maupun melucu misalnya gitu ya nah tempatnya kan bisa macem-macem bisa di TV bisa di panggung bisa social media gue gitu jadi pokoknya gue itu posting gue bikin konten itu intinya adalah gue pengen menghibur orang lain that's it tapi kalau tuh gue minta Tuhan kasih nanti ada produk ada brand yang masuk that would be great gitu in the meanwhile gue cuma ngomong gini sama Tuhan God aku selalu percaya bahwa aku tuh thing word sama Tuhan karena aku percaya bahwa orang males kalau di akitab nih I'm sure di Alquran mungkin ada yang mirip-mirip ya tapi gue bawa quran nih gue bawa quran nih lu jangan suka begitu dong oke lanjut 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 terus ini kan artinya gini kalau kita mau usaha ikhtiar ya kalau bahasa orang temen-temen saudara-saudara umat muslim kalau kita mau ikhtiar kita mau usaha masa sih dari sepuluh pintu yang kita gedor masa sih cuman gak buka tiga empat pintu gue prinsip gue gitu jadi ada masa-masa musim-musim juga yang dry kayak kemaren apa namanya lagi bulan ramadhon tuh wah it's always dry tuh karena event kan itu percuran gitu gue gak punya program ramadhon gitu tapi I'm just saying to God bahwa banyak-banyak EHR harus dibayar and then bill harus dibayar gitu pokoknya aku cuman adalah God I'm making a team with you I'm doing my part aku bikin konten tiap hari I'm not gonna be a lazy person meanwhile juga aku merapihkan my appearance karena biar bagaimanapun juga pabrik tibur itu MC atau segala macem oke we're good we're talented tapi kan orang juga lihat visi kita artinya bukan harus operasi segala macem ya makan sehat olahraga gak mager gitu jadi kan saat orang bayar Defender, E-Wet, Melanix orang tuh liat one-hole package gitu tapi balik lagi tadi dengan pertanyaan itu kalo gitu gue mau tanya gini Mel menurut lo di era digitalisasi sekarang ini untuk pekerja panggung kayak kita masihkah kita perlu legitimasi punya acara di televisi untuk pengukuhan karir dan siapa diri kita untuk profesi kita iya perlu tapi tidak sepenting itu lagi menurut gue di era digital karena kalo misalnya kita punya program TV that would be awesome ya kita punya display kita gak harus pusing ada tim kreatif yang udah ngasih tau artinya kita tinggal bawa badan deh secara talent kan kalo kita punya program sendiri kayak gue punya youtube sendiri kak itu gue ngerasa gue di tim kreatif gue tuh kak kayak sama kadef deh gue approach kan gue sendiri gue bukan tim gue yang maju jadi semua tamu yang dateng ke podcast gue itu gue approach gue DM kadang gue di ghosting dikasih tanggal terus tiba-tiba di maju jadi tapi namanya juga minta tolong sama orang kan gitu loh terus udah gitu tiba-tiba misalnya let's say kucuk-kucuk udah booking studio terus tiba-tiba langsung dia bilang katanya dia sakit banyak hal tapi jadi belajar ternyata jadi wartawan ya jadi tim kreatif ternyata tidak semudah ini juga gitu so you apa namanya lo menghargai sekali setiap kerja orang di sekitar lo berarti jadinya ya dengan begitu ya dan gue juga jadi ngehargai kalo dulu kan temen-temen wartawan kalo kak aku mau interview dong kadang-kadang suka gue cuekin gitu kan gue males apalagi mohon maaf nih kadang-kadang kan ada media yang interviewnya ape ntar tengah-tengah dia ada jebakan batman jujur ya kalo namanya kapan menikahnya gue bagaimana menurut saka sandra dewi nek gue kan bukan jibir sandra dewi gue kan bukan jibir sandra dewi even though gue tau sesuatu you think that i'm gonna spill out on public nah mungkin dong nek gitu kan tapi ya again they're doing their job iya dong kan disuruh sama boss ya mereka kan budak korporat juga gitu tapi gue gak bales mas misalnya kalo gue bisa gue tanggetin kalo gue gak bisa pokoknya gue bales karena gue tau rasanya kalo approachin orang dan lu cuman di bora-bora kalo cuma di read doang terus gak dibaca gak dibales itu tuh kayaknya sakit ya sakit gitu loh bener-bener oh paham banget paham banget emang lu pernah? lah itu tamu-tamu bazar capek kalo bukan kita yang ngurus by the way ini udah mulai lucu nih ya ada yang bilang gini jangan lupa tap-tap dan juga share live ini apalagi kalo misalnya temen-temen adalah penggemar ML Melanie Lucy Melanie Iksan ya gak ada tapi yang bilang katanya dengerin Kak Melanie dari jaman Melanie Iwet gak ada lupa kayaknya ya tapi kalo gue pertanyaannya gini sebenernya ya Mel apa bener orang Batak kalo sama orang Bogor kawin jadi Batagor? hahaha yang gue tau cuma Abubah ya anak bule Batak bule Batak itu aja iya 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 gue bukan jubil orang Bogor ya lo kayaknya media deh hahaha bak gue mau nanya gue mau bahas mengenai suami lu dong hmm emm gue ngelihak kan dia juga willingly participate ya di konten-konten lu konten-konten komedi lu emm emm dia suka atau lu berikan penjelasan ah nih ini tuh kerjaan istri lu i need to do that and i like doing this makanya lu harus dong atau atau gimana tuh situasi dan posisionnya hmm jujur ya Kak ini jujur nih gue tuh sebenernya kan kalo hot spotnya terhadap males ya ngomongin kalo rumah tangga apalagi kalo spill isi perut apa gitu males ya Nek gitu tapi sebetulnya gue tuh sempet ada di momen gak mau posting sama suami gue loh kak oh kenapa oh takut karena biasanya abis konten-konten kemeseran besoknya pasti ribut kak hahaha gue tanya ayu dewi deh itu kutukan sosial media wak oh gitu enggak 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 tapi maksudnya gini netizen tuh kan pengen yang mereka tuh pengennya adalah rumah tangga tuh mereka di otak idealnya mereka tuh adalah pokoknya harus yang seperti di instagram Melanie tuh dengan kelucuannya berarti enak banget menikah dengan seorang pelawar tentu tidak dong kalo misalnya enak gak mungkin Aysen sampe sekarang gak berambut artinya kan depresi ya wak itu botak karena stress ya ternyata ya inget ronti, rontok ya kan ya dong, tapi kan kak Dev ya gue tau lu berdua gak menincah tapi lu pasti dicurhatin banyak orang esensinya pernikahan itu kan memang aduh bukan hal yang mudah makanya gue selalu bilang pernikahan itu tidak mudah ya namanya juga pernikahan kalau mudah namanya bukan pernikahan, tapi pencitraan right? pencitraan itu kan gampang, bahwa lu cuma posting lu cuma edit, terus segala macam tapi in real life pernikahan itu kan kayak tadi misalnya gue minta tolong dia untuk syuting, dia mau kak dia tuh sangat men-support, dan dia juga seneng berkomedi tapi kan gue kalau ngomong cepet dan gue pengen sat-sat-sat-sat dia kan bahasa Indonesia nya juga tertata-tata ya, bahwa kadang-kadang ada yang ngerti terus gue gak direct dia, ntar dia mungkin kurang pas, gue tuh perfectionist kayaknya dia seperti ini masalah kecil doang, lu ngomongnya jangan gitu eksplosinya jangan gitu, jadi ribut, gak jadi konten gak ngomong-ngomong tapi ya, tapi gue sebagai penonton gue sebagai penonton, gue tuh paling seneng kalau ngeliat konten lu sama Tyson gue ngeliatin dia, the way he look at you ketika you are doing your beats gitu pandangan dia tuh gak ke kamera nek dia tuh cuman ngeliatin lu aja jadi gue gini, ih ya Allah nih orang lucu amat sih dia tuh terlalu sayang bawa sama Melani betul weh, iya jadi kan my whole life ya, dari gue kecil gue tuh kan selalu question myself ya makanya Iwet tau deh, karena kan gue sama Iwet kan bareng ya kenapa gue tuh penuh ambisi kenapa pengen banyak banget sih yang di achieve, yang di fulfill hidup ini karena dari kecil juga my dad itu sayang sekali sama aku orang Batak tapi tidak pernah kasih akhir malah you are good enough I mean they were doing the best that they could as a parent, tapi kan back then tidak ada parenting skill seperti sekarang mereka akan kasih nyawanya, mereka tuh hidupnya tuh ngirit banget supaya aku bisa sekolah, keterisati lah apa yang menurut mereka oke walaupun lu janjinya ke Melbourne ya nek terus akhirnya keterisati, tapi ya kuji Tuhan bersyukur kan suaminya orang Melbourne ya nek tapi my whole time tuh kak gue berusaha untuk mencari afirmasi karena dari kecil gue tuh ngerasa gini I am, I've been always being the clown in the society tapi gue tuh tau bahwa gue tidak pernah menjadi the pretty one in society makanya selalu ada insekuritas back then ya kan makanya kalo orang ngatain atas segala macem gampang ngecolek karena gak secure di dalamnya nah sampe aku ketemu, nah meanwhile kan ketemu sama banyak laki-laki yang ghosting apa ini ono segala macem, itu kan sebetulnya all leave scars in our heart gitu ya sampe kira ketemu sama manusia namanya Tyson Lynch inilah gitu yang mencintai gue, mengasih gue dengan one whole package even with my scars aku tuh selalu gak pede dengan bekas jerawat makanya hmm di laser lah di inilah di ono di ono segala macem gitu makanya gak pede dengan bekas jerawat ini and I hated the fact that dari kecil tuh SMP udah jerawatan, kesel gitu kayaknya orang tuh kinclong-kinclong gue tuh kayak harus tengah mati untuk bisa memasaknya, ideal loh, bukan yang mulus loh Nek ini yang sehat gitu, terus udah gitu kayak gue di laser muka gue sakit, aduh lu panas banget kata gue gitu kan, terus Tyson gitu, why you always torturing yourself? Tyson, gue tuh MC, gue harus bersihin bekas jerawat gue oke jawab itu, mas jerawat yang mana? ini dari DC bucin, dia terlalu buta karena cinta say aduh dia tuh cute ya, tapi in a way dia tuh what he's trying to do is he's your emotional buffer ya Mel ya, aduh iya, makanya sekarang menjawab tadi gue tuh sekarang kalo misalnya ada orang bilang, kak lu kayak laki kak lu dulunya laki apa-apa, udah gak buffer atau misalnya, ih lu misalnya, bahkan gue ngangkat tentang kebopengan gue kan sekarang di tiktok kan, karena udah secure bahwa gini, yaudahlah emang dulu tuh paling gak mau kak, dibilang bopeng ih gak mau banget kita sekarang yaudah, bopski, boti, bopeng tipis-tipis, boba, bopeng banget gue bikin tuh kontennya, dan ternyata banyak yang relax tapi kenapa akhirnya bisa keluar, karena sudah secure lu mau katain gue kayak laki, gue dulu, gue sekarang Melanie dulunya Mulyadi karena back then, saat gue going back to my home ada seorang laki-laki yang menerima gue dan selalu akan bilang I am beautiful, no number one jadi gue udah, udah, udah enough gitu loh Bo gue, gue justru penasaran gini, Mel knowing you since 2000 what, 2003, 2004 gitu ya sampai sekarang, sampai akhirnya lu bisa accepting bopeng, dibilang kayak laki, dibilang ini, dibilang itu gimana ceritanya Mel? ya artinya itu gak susah loh, accepting tuh sesuatu yang selalu jadi problem buat kita semua kan dan itu it's a everyday learning lesson in life ada waktu-waktunya juga kita akhirnya kayak tetep masih ada hari-harinya kayak aduh gak enak nih, lagi break out nih kulit tapi yaudah, nah kalo lagi break out, yang paling dulu gue sebel di awal gue menikah tapi gue lagi ada jerawat, terus gue harus nge-MC it's very annoying, ya kan kak lu tau deh lu harus pegang mic, everybody to client you, terus lu ada jerawat tuh ganggu banget nah gue biasanya tuh bener-bener kayak mau gue suntik, mau apa mau ke segala macem terus laki gue bilang, that's part of being human banyak orang yang, mohon maaf ya, saat ini struggling with cancer misalnya lu cuma marah-marah kesel, hanya darah-darah itu ada jerawat nah tapi gue sebel, karena Tyson tuh dulu menurut gue, nah sosok agama lu ini lu juga kenal Tuhan Yesus baru pas sama gue, gue suka gitu tuh dulu, suka gue kan kecilnya gak beragama wak, iya kan tapi ternyata tuh Tuhan menemukan gue sama Tyson, karena Tuhan tau bahwa gue tuh butuh laki-laki, mungkin kalo gue dapet laki-laki ambisi gak kapuguhan pasti rumah tangganya berantakan dan yang kedua Tyson tuh balancing my life, jadi pada saat gue kayak kesel, sedidak, kenapa sih gue gak punya program, misalnya gak punya program di TV Tyson tuh selalu bilang sama gue, look what you have rather than think that you don't have terus gue kan suka, ya lah basi deh tapi pada saat gue sendiri, karena dia ngomong gitu terus terakhir gue tuh seperti Rema gitu ini kalo gue lagi kayak dry, gak ada apa tuh atau ada ambisi yang belum terfulfill dalam hidup gue tuh selalu inget bahwa my husband selalu bilang, look what you have rather than that think that you don't have itu jadi segi deh, karena kan gue ngeliat banyak temen-temen tuh anak-anak yang muda sudah mau pulang banyak yang sakit, terus gue sendiri gue mikir anjir gue bisa berangkat pilates, Tuhan masih kasih kesehatan Tuhan masih kasih anak-anak yang lengkap anak-anak yang sehat, come on I mean like keep praying with the things that you're going off tapi juga hari ini gue gak mau kayak gue tuh kesel apapun tuh, karena gue fokus sama satu petikan Tuhan belum kasih karena banyak banget yang cuman udah kasih gitu jadi itu yang gue berusaha untuk keren myself, even though gak selalu bisa tapi i'm still training myself iya, boleh lah kita catat nomor teleponnya Tyson berapa nih? tunggu tadi aja, lo tiap hari pusing loh eh, terlalu lebih sederhana iya, iya dengan sebaik itu dia gitu ya dengan seperhatian itu enggak nyesel lo unfollow dia waktu itu hah? itulah si Upik Abu ini kan si Itik buruk rupa yang zaman dulu udah seberasa kayak gue kece sekarang gitu kan gue pengen cari laki-laki yang lebih gitu kan gue pengen ini ono, ini ono, ini ono emang bener wah bener ya emang itu GPS hidup kalau Tuhan bilang lo balik dan lo inget gak wah itu tahun lalu kalau tahun lalu kalau bulan Juni gue tuh masih di geng Menteri Seria terus gue bilang itu gue agak bingung tuh antara gue mau ke Australia iya semperin dia iya anak-anak tau deh yang di geng gue terus gue bilang karena gini pada saat gue lagi gonjang-ganjing rumah tangga sama laki gue itu kemudian pas banget on my podcast banyak sekali gue menginterview orang yang divorce ini tidak ada tidak gue tidak bilang divorce apain sebagainya enggak ya, karena menurut gue setiap pernikahan punya karena tantangannya berbeda-beda i cannot judge them gue gak pakai sepatu mereka cuman gue gini setiap gue tanya kenapa sih lu finally ended up with divorce selalu biasanya jawabannya adalah i want to find myself again i want to find my happiness i deserve to be happy terus gue gini, pas banget nih gue gak happy nih berarti divorce nih gue ini iblis ya gak ada urusan dengan omongan orang tapi iblis pakai jawaban itu itu ke otak gue bahwa tuh kan orang aja dengan divorce bisa feel happier gak ketep intinya kayangan ketep intinya bisa feel happier berarti mungkin kalo gue divorce sama Tyson berarti mungkin i can find myself again gue gak harus libat capek berantem atau segala macem i can find my true happiness again karena sejak hidup berdua tiap hari kak gesekan itu gak mudah ini dua kepala yang dua kepala yang oh my god so hard gitu nah akhirnya terus gue udah cek ke kami gue bilang tuh wet gimana ya ini ayu, lina, edrik sampe satu titik sebelum aku balik ke melbourne nyamperin Tyson karena anak-anak rindu terutama yang kecil aku tuh cuma bilang sama Tuhan kan so many noises so many voices in my head aku cuma bilang sama Tuhan ini gak doa ya kak coba ngobrol doang Tuhan, please guide me in your life so many noises around me and i'm just confused terus Tuhan bilang gini ini yang gue rasain tiba-tiba gue lagi duduk di balkon semudah itu aja say suara hati tek gitu i hate it i, gue tau kalau lagi diajak ngomong sama Tuhan i hate it karena untuk tunduk dan obey tuh kesel gak mau gak terima ya nek gak terima aku pengen emang gila ke disco pengen tapi tekotek tapi tekotek nanti dimarahin Tuhan iya kan terus tapi Tuhan cuma bilang gini banyak yang baik kamu bener tapi belum tentu itu bener oh pouch gitu ya pokoknya hanya hati hari itu gak tau gimana tuh tiba-tiba anak-anak pengen ketemu sama bapaknya hati gue juga tanya yaudahlah dilembutin lah ibaratnya disoften sama Tuhan karena kan gak ada orang tuh yang bisa bikin hati kita jadi lembut gak bisa tuh itu cuma yang di atas sih yang bisa bikin akhirnya itu pulang balik ke Melbourne terus gak ngomongan dulu cukup lama disono juga makanya pas di awal-awal di tiktok pelukan apa gitu tetap bikin konten ya wak tetap ya tetap bikin konten pelukan gitu kan itu memang itu kan karena udah lama gak keliatan si botak netizen pinter loh netizen tuh pinter mereka bilang aduh kok pelukannya kayak pelukan temen itu betul itu betul karena itu memang hanya pelukan konten jadi mereka tuh pinter loh keberan netizen itu mereka tuh disonsium sampai akhirnya pelan-pelan namanya juga Airbnb kan ya wak satu rumah makan apa loh makan belum tau Airbnb hahaha enggak akhirnya dia baik-baik lagi yaudah jadi datu hati lagi baik-baik lagi tapi karena kan gini kalau kondisi pernikahan kami kan karena memang tidak ada sampai yang ubatnya pemukulan tidak yang sampai bener-bener berpisah terus sama orang lain gak ada ya pak gitu-gini memang karakter wak karakter tuh susah banget kak tapi kalau orang bilang ekonomi ya ekonomi tuh bisa dicari karakter tuh susahnya luar biasa pak hmm akhirnya follow-nya kapan tuh Mel follow baliknya ini dia yang follow deh hahaha tapi dia ambil honten gue deh dia follow deh gila ya gila ya obrolan ini tuh ya tanpa ditanya sebetulnya tanpa digiring kalau kita pinter cerita lu tuh lu menjawab lu mengkonfirmasi pertanyaan orang selama ini hahaha 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 harusnya eh eh harusnya bisa gue jual ke bronis ya ke bangsa sama kerumpi minimal gue dapet 15 juta wak hahaha kenapa gue gak setia sendiri hahaha hahaha gantung yang nanya syai iya 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 jangan terbang syai hahaha eh lagi gue mau nanya gini gue inget banget nih dulu tuh ada jaman-jaman kita eh kita terima pekerjaan ini karena kita pingin liburan gratis ya Mel ya karena kalo dipikir-pikir nutrek itu kayak ya Allah gitu iya tapi kita bersyukur kita trip ke Eropa deh Eropa kan ya Mel ya iya kita trip ke Eropa terus gue tuh dikasih sekamar sama Melani gue trip kasur Mel trip kasur kan kita gak jadi sekamar weh oh gak jadi ya mari oh iya bener Melani tuh cerita bok dia bilang gini gue tuh ya kalo sampe gue gak jadi entertainer lagi gue mau jadi pendeta enggak masih ada keinginan itu Mel serius lah itu gue pernah ngomong gitu ya Bo pernah enggak lah gue kayak gue udah bilang sama my bestie April Lamokalu istrinya si Project Pod ya pelayanan gue tuh kayaknya bukan di dalam tapi pelayanan gue tuh di luar jadi tapi gak tau ya kalo Tuhan bilang suruh berangkat ke Sono kan kita ngikut ya tapi akhirnya dengan apa makanya dengan platform dengan apapun yang Tuhan kasih sekarang Instagram Youtube apa segala macem kayak makanya podcast deh misalnya hal yang paling gampang orang suka bilang kan bok kok yang ini gak lu undang kok yang ini gak lu undang karena menurut gue tidak semua yang viral itu harus juga selalu diundang di podcast menurut gue ya tapi kan ini podcaster beda-beda ya karena saat gue itu bikin podcast satu visi yang Tuhan taruh di hati gue itu adalah salah satunya adalah mendekatkan penonton gue dengan pencitanya bukan cuma Kristen makanya gue ngundang Ustadz Maulana ngundang yang muslim yang hijrah pokoknya mendekatkan bagaimana karena kan dengan lu sebagai seorang public figure lu orang terkenal yang lu omongin tuh influence other people nah orang tuh suka ada-ada gak sadar gak bawa kita tuh influencer bener gak? nice gue mau narkoba gue mau ini ono ini gak bisa lu tuh lu under the spotlight lu think influencer influencer apapun yang lu lakuin omongin lu kasar hidup lu yang ngaco hidup lu yang bener itu meng-influence orang lain lu sabar apapun enggak makanya menurut gue saat public figure public figure di hijrah tadi yang nakal banget misalnya sekarang misalnya hijab apa segala macem gue seneng banget mengundang walaupun berbeda keyakinan karena menurut gue dengan dia cerita perjalan spiritual jeninya yang up end up orang yang mungkin muslim hindu muga 313 itu sama itu call my purpose yang telah taruh di hati pada saat important so you are capturing real people's stories exactly iya nice beautiful kalo anak-anak lu cita-citanya apa Mel? kalo gue sih udah stop berhenti memaksa anak gue jadi artis ya hahaha hahaha karena nampaknya hanya akan berujung kepada takutnya anak gue kabur dari rumah nulis-nulis story di luar hahaha 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 bikin-bikin real video tiktok kan anak-anak sekarang kan kalo marah gitu kan kita suka ngeri ya misalnya gue temen-temennya Chloe follow-nya banyak gue tuh kebingung gue follow-nya banyak followers banyak posting-nya 0 hahaha hahaha terus kenapa orang follow dia gue masih belum nyampe situ-situ ya sama-sama gue juga gue juga puyeng ya puyeng kan tapi ya memang ternyata dengan punya anak-anak eh kakaknya kan sekarang punya ponakan kan gue liat hampir sama sama Chloe nih kita tuh jadi belajar ya ternyata satu belajar dengan punya anak tuh belajar ada dua sih sebenernya gue belajar dengan gue jadi seorang ibu satu kesabaran wujiz gue tuh orangnya sangat tidak sabar ya Tuhan gue tuh itu pokoknya semua semua tim gue udah tahu bahwa kalau udah ratu udah Kamel udah bilang cus harus terbang itu cus jadi kalau bisa lu baru nyampe di C belum nyampe di US dia udah di atas yes iya udah tahu mereka anak tuh bikin jadi sabar bener gak karena kadang-kadang ngomong sama mereka tuh kadang-kadang kita kayak ngomong sama tembok iya kan gue udah sabar gimana caranya untuk mendekati dan gue jujur ya ini gue agak membuka salah satu hal yang bikin gue justru sering ribut sama Tyson itu karena adalah parenting yang berbeda oh parenting gaya parenting kalian yang beda yes makanya kalo orang bilang oh Tyson Melanie tuh berantem pasti karena gak masalah ekologi masalah uang salah salah tapi masalah parenting Kak karena Tyson itu dengan parenting kan kita tuh kan hadir dari produk parenting orang tua bener gak timur nah dia dengan parenting orang tuanya dia jadi yang menurut kita kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang orang tua kita ajarkan kita turunkan nih ke anak kita walaupun menurut kita kita udah being selektif kan tapi kita turunin nah apa yang dari kecil mah bapak batak ini bawa sama yang orang kak Australia bawa itu tuh sering banget hajar-hajaran gitu nah balik lagi tadi menjawab pertanyaan tadi pengen jadi apa anak gue pokoknya kalo sekarang itu kalo Chloe nampaknya dia tertarik dalam dunia kayak model apa tertarik tapi sekarang sekolah karena sekolahnya kan takes a lot of time dulu sempet gue masukin anak gue karena gue tuh ambisi karena gue kecil balik lagi kak si titik buruk rupa gue ngerasanya ya pengen ikutan gadis sampul gagal ya kan orang pada ngirim gue diem-diem ngirim sendiri iya gue gue masih inget tuh cerita itu lu foto studio fotonya mati lampu studio foto di pondok gede wak udah hari terakhir tau kan kalo hari terakhir paling lambat 29 April misalnya gue tuh ngotot minta foto abang udah bilang ini lampunya mati satu gak bisa mas karena kan sudah foto dulu masih sedikit ya lu foto lu tau kalo remang kan dengan keremangan itu kan mengekspos ini bekas jerawat boteng makin keliatan kan aduh aduh kayak gitu kok mau masuk gadis sampul gitu ya tapi kan mungkin kalo gak ada gadisnya lebih cuma ke sampul masuk ya tapi kan lu abis itu fan fearless female juara favorit fan fearless female tuh mengkukukan gue bahwa gue pun bisa jadi model walaupun gue juara favorit dan itu sebagian besar yang milik kan mbak sms ya itu orang kontrakan emak gue dikerahkan bok dikerahkan warga gue sms lu abis itu lu gak kira kalo tau nangis tuh aduh aduh hancur lu Mel iya oke ketahanan pada akhirnya ya kak tapi balik lagi deh kalo Chloe sama Karis ya pokoknya gue biarin aja mereka pengennya jadi apa tapi mereka kan udah udah mau naik foto-foto apa gitu jadi lu membebaskan mereka mau jadi apa dan belum dan belum ketahuan gitu minimal untuk Chloe minatnya kemana iya tadi waktu ada masa-masa gue pengen Chloe tuh bener-bener fokus mention it on aja kak aku pokoknya pengen gue arahin terus dia sempet gak sekolah kak dia sekolahnya itu homeschooling ini again tidak ada yang salah dengan homeschooling tapi di perjalanan gue sebagai seorang ibu jadi gue masukin homeschooling kak dengan pikiran bahwa kalo dengan sekolah susah tuh dia kalo mau main film homeschooling itu seminggu cuma 3 kali satu pertemuan itu hanya 1 jam udah of course sambil menunggu itu kan belum ada job langsung masuk kan foto apakah itu masih bentar jadi gue tiba-tiba jam 10 pagi atau jam 11 siang anak gue itu udah selesai sekolah main handphone gak berhenti di sofa di tengah orang-orang ada sekolah gue langsung gini usah nih anak gue usah karena sekolah itu bukan cuma ngomong soal lu graduated aja ya mungkin kan lu bergesekan dengan teman-teman ketahanan lu kayak disiplin bangun pagi lu males tapi lu berangkat juga pas gue liat anak gue di sofa angkat kaki sambil main handphone jam segitu di tengah anak lain pada sekolah ngejar prestasi gue langsung bilang ini gara-gara ambisi gue anak gue jadi artis terus tak nih bocor langsung gue waktu yang panjang gue keluarin dari si di Indonesia gue balikin dia ke sekolah ya sekolah yang selalu lajarnya di international school itu sekarang berangkat di sekolah jam 7 ini pulang jam 3 dikulai ya anak-anak tuh harus punya pastime harus berantakan iya by the way ini Marcel lagi lagi nonton kita Mel Marcel siahaan mana? yang mana? hah? yang mana? dia tuh dia tuh gak bisa banget sama laki-laki botak bo begitu laki-laki botak tuh liat dong gitu gara-gara dan ternyata Marcel siahaan juga wak lagunya siahaan tuh gak bisa ya iya 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 maaf ya tapi kakak siapa Kak Rima iya ya tinggal ginilah kita kasih opsi ke Marcel kan dari tiga nih cuman satu kan yang si Haan dua kan enggak mulai pilih ini enggak ya kalau Marcel mau dateng ya mau interview di Hard Rock gitu ya lo mo 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 hahaha gue inget banget gue inget banget gue gini makanya tadi gue brought up ini Marcel lagi nonton kita karena gue inget banget Melani tuh begitu hari ini kita akan ada interview ya promo lagu oke siapa artisnya Marcel dikeluarin semua make up kitnya hahaha langsung rapi-rapi dia gue bilang masih lama kali Marcelnya dateng hahaha tuh Marcelnya inget hahaha udah biasa ya Allah bang Marcel kita sama-sama SH lho bang hahahha gak ngaruh anjir hahaha itu gak ngaruh yang drop udah kita sama-sama si Haan drop abang ade ooy oke bungkus ya bungkus iya 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 eh di pagi, di pagi, di pagi, di pagi, lu biasanya jam segini ngapain sih Mel gue abis nganter bocil biasa tapi aneh kan gak nganter bocil karena kan mau suarain sama kalian Ntar lagi jam 9.30 gue pilates, makanya udah pake baju olahraga gitu. Oh, i see. Gimana sih pilatesnya Mel? Tempatnya Gisel. Oh, tempatnya Gisel baru tuh ya? Iya, tempatnya Gisel. Oh, gimana sih Bo? Tempat pilatesnya Gisel tuh Kemang. Gunawarman. Oh. Dekat, iya. Abis ini juga, lu jangan nanya ya Gisel pacarnya siapa sekarang. Jubir Gisel kali gue. Oh, wartawan ya, Shay. Gisel ya, Nek? Gisel ya? Jadi, luna malah kapan nih? Kak bodo amat lo tanya sama luna no. Itu masih terjadi, Bo? Jadi mereka interview-interview tapi sebenernya ngorek apa gitu? Iya, masih. Kak, jadi tahun ini jadi gak sih luna malah? Dan itu terjadi bukan cuma wartawan, Bo. Kalau orang Batak kalau kumpul kayak kemarin, apa selalu temen-temen deh gitu, temen-temen sekolah lebaran apa bukbaran. Kak, luna jadi nih sama si Maksim? Gak tau. Ada yang nge-nge-nge-nge. Iya, 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 iya. Tadi, tanda. Bo, lu besok-besok gak usah sungkan lah. Anytime you feel the need to talk, pengen gabung. Tinggal colek kita WhatsApp, kita ngobrol. Our room is always open. Terus ya. Eh, tapi kalian tuh beda-beda, tadi lu bilang si Pat, gue udah sempet siaran kan. Gue juga juga kepikiran sih, karena kayak only one hour di rumah gitu kan. Do it. Gak, kalau ada Iksan, gue pasti siaran. Nah, pertanyaan. Kenapa lu gak ajak dia, Bo? Do it. Gue tuh broken heart, Bo. Gue tuh ngeliat lu berdua. Gue tuh seperti melihat gue sama Iksan. Gue sampai bilang, dan gue tuh sama Iksan sampai sekarang kan tengah malam bisa teleponan gitu kan, Bo. Berjam-jam. Aduh, yaudah lu teleponannya melalui TikTok aja. Dia belum mau. Oh, dianya gak mau. Bagaimana dia? Dengan konten Beyonce-nya itu ya? Ingat lu, masih dikit like-nya. Ya lu ngecek. Tetep ngecek. Tetep ngeceknya, temen. Tapi bagaimana dia? Gue maksudnya, dia sangat dekat dengan lu. Dan gue ingat waktu dia pindah kan lu juga heartbroken banget kan. Lu sedih sekali. Ya, dia di New York. Dia udah mulai open up lagi sekarang bikin-bikin konten. Tapi gue bangga banget sih sama dia. Walaupun gue selalu tiap telepon gue bilang, jangan sampai nakal-nakal ngakap hubuhan. Ingat kamar umamah. Gue bilang selalu. Pokoknya lu pergi sehat, lu pulang sehat. Ingat bapak lu di sini. Gue bilang, main apa segala macam bola. Tapi sama, sama kita saling ingatin. Tapi maksudnya gue bangga dengan usia yang tidak muda. Gue tuh bangga banget sama dua temen gue. Panji sama Iksan. Bangga banget sama berdua ini. Karena dengan usia yang tidak muda lagi, mereka berani untuk keluar dari comfort zone dan mengejar mimpinya. Mbak, buka pintunya mbak. Tapi. Siapa tuh? Daniel Mananta. Siapa pagi-pagi udah tamu? Nah enggak. Kupir dong, Oce. Oh, ngambil kunci ya. Si Oce, lu harus ketemu lagi tuh. Drivernya Melanie, si Oce. Itu lucu juga. Kayak emang keluarganya mereka tuh komedi bawa isinya semua tuh. Kayak emang keluarganya, si Oce. Betul. Pokoknya. 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 Tikit lagi topik dong, topik. Iya. Pokoknya ditunggu di nanti ya. Lu siaran dong, ramai kan tren siaran di TikTok itu bersama Iksan. Lu gosok dia pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Malem-malem aja. Lu free-nya malem-malem, malem-malem gitu. Seru deh, pasti kecanduan. Tapi kan dibutuhkan ini kan, komitmen. Iya, iya. Aduh, mulai emang gak usah mikirin komitmen, Nek. For free aja udah deh, ah. Terus ada yang bilang gini, tolong bedain jamnya sama duet ya, biar kita gak bingung pemirsa. Apa gue, kalau Iksan belum mau, apa gue mau Marcel ya, cocok? Gue, pokoknya kalau sama Marcel, gue tiap ini kan pake video deh, gue selalu pake tank top. Gue cari jamnya jam 10 pagi. Karena kalau malem, Tyson udah di sini, udah di apartemen, jangan. Bentar, emang dia kalau pagi di mana Mel? Pergi kerja kan. Oh, kerja. Emang lo pikir aku, gue mau kondo. Wuuuh. Marcel kalau mau bikin podcast sama gue kali, tahun 2021 tuh Marcel yang pertama kali di backstage menyarankan ke gue. Dave, mendingan lu bikin podcast gue gini. Apaan sih, bo? Podcast, bo? Dave, ada lu sibuk nungguin TV, punya toksyo? Mendingan bikin podcast. Iya, dia yang nyaranin dulu, bo. Iya. The orang pertama yang memperkenalkan istilah podcast dalam hidup gue, Marcel Sihaan. Lo belum pernah undang dia loh, Dave. Kemana? Bazar. Oh, iya. Abis ini gue lakukan. Iya, apa sih? Marcel pesulap merah. Emang ada Marcel pesulap merah? Yang itu, bo. Yang waktu di acara Gang Mencer, inget nggak lo? Yang mukanya ganti-ganti. Acara kita dulu, apa tuh namanya? Yang di Global TV, eh di... Oh, iya, iya, iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, bukan sih. Iya, kayaknya. Mulai ragu-ragu. Lupus. Anyway, Udi jam 8. Aku mau bilang thank you, Melanie. Sudah menyempatkan waktu pagi hari ini mampir di siaran pagi. Always a pleasure. Foto, foto, foto. Ayo guys, semua kita foto-foto. Ayo guys, semua kita foto-foto masing-masing ke TikTok kalian. Makasih ya guys. Mel, thank you banget ya. Udah ngeluangin waktu. Anak-anak sampai nggak dianterin pagi ini. Thank you so much. We really appreciate it. Keep up the great world. You guys inspire so many people. Terutama di usia-usia kepala 4, kepala 3 ya guys. Kepala 5 juga ya. Dan tungguin podcast gue. Siaran gue di TikTok M2M. Melanie and Marcel. Anjing. Bye. Have a great day. Bye. 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 Terima kasih.